Selamat pagi Bu Nasik Selamat pagi Bu Yana, apa kabar? Saik Gimana Bu, ada apa ini? Ada yang bisa saya bantu? Ya mau sharing Tentang pembelajaran Berarti tujuannya tentang mengajar analytical exposition Iya, betul Terus Ibu berniat di sini Bertemu dengan saya Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin diberi masukan tentang Bagaimana pengembangan diri yang tidak kami capai Oh iya, kalau boleh tahu Apa yang akan dikembangkan dari sebuah Mas Teh Yang pertama tentang kepotensi sosial emosional Kemudian yang kedua adalah Meningkatkan keterampilan komunikasi siswa Dan yang kecil adalah Kemampuan mengakomodasi minat dan kebutuhan anak Koye yang kedua tadi Meningkatkan komunikasi aktif ibu ya Dalam menghandle siswa maksudnya ya Ya, yang kedua Ya, yang kedua Adakah strategi yang ibu siapkan? Ada Untuk yang kompetensi sosial emosional Nanti saya akan mengawali pembelajaran dengan video motivasi Kemudian nanti dari itu akan buat kontemplasi Kita pertanyaan pada siswa Kemudian untuk yang keterampilan komunikasi siswa Nanti saya akan memberikan topik yang hangat Dan memberikan statement pada siswa Dan siswa itu akan mengerespon dengan setuju dan tidak setuju Kemudian yang terakhir nanti dengan jarang Saya akan memberikan instruksi sebuah projek Bagaimana anak-anak bisa memilih sesuai dengan minatnya Dari materi yang saya berikan Bagus sekali itu ya Ini ibu di level mana yang kira-kira sekarang sampai nanti tujuannya Harapannya Kalau saya menilai diri saya sendiri sih Saya sebenarnya masih nilainya masih 70 sih Makanya saya ingin meningkatkan Nah, dengan adanya pendampingan ini Saya berharap ada peningkatan 80 lah Setidaknya Saya kira ini cukup bagus sekali Dan saya tidak sabar untuk melihatnya Bisakah kita janjian kapan kita masuk kelas Kalau hari Kamis bagaimana? Bisa Setelah jam pertama dua Dan nanti baiknya setelah ini Kita adakan observasi Pasca observasi Untuk bisa mengkomunikasikan hasil ibu itu sudah terkembang Atau belum seperti itu Atau bagaimana perasaan ibu seperti itu Oh, baik-baik Siap-siap Bagaimana sekarang sudah bisa Ya, ya Lengar Karena ada Sepertinya ada Solusi lah Kita mulai pelajaran kita dengan berdoa Terima kasih Oke Bayangkan jika Kamu tidak punya tangan dan kaki Apakah kalian Sudah memiliki rasa syukur untuk apa yang kamu alami Apa yang kamu berikan untuk dirimu Kesempatan belajar Orang tua yang memelihara kamu Tapi apa kamu sudah punya rasa bersyukur dan memberikan yang terbaik untuk sekolahmu Kamu hanya main-main dan Tidak mau memberikan yang terbaik Biarlah orang tuamu yang sudah bekerja keras untuk kamu Apa yang sudah kamu berikan Apa kamu sudah sungguh-sungguh di dalam belajar Oke students, our lesson today is about analytical exposition text Tujuan dari pembelajaran ini Supaya kita bisa menerapkan ya Exposition text dan mengenal berbagai teks Seperti, exposition text seperti apa Oke Gather to small till such as a machine that has a particular function But it's not About the video With answer the question Nah, kita akan pahami dulu dengan ini ya Understand the question dulu Question 1 What speech did Steve talk about? Ini menanyakan apa? Ada yang tahu? Saya kira Iya Menanyakan apa? What speech did Steve talk about? What is the topic? Iya Is the speech Any student? Who knows? Tadi yang menangkap? Apa? Tidakkan dulu ya pertanyaannya Kemudian untuk lebih jelasnya Kalian bisa mendengarkan sendiri di handphone kalian Dan kemudian kita bisa diskusi nanti ya Sudah ini klik Semoga lancar Tapu Tidak Ia Tidak Ah Akbar Kenapa tadi terlambat? Tadi itu Nolongin temen bu Oh, nolongin temen Oh, tengah Tunggu mau go oh gitu, oke let's begin question number one, oke who wants to give opinion who wants to answer question, oke you follow the question untuk formatif 2 nanti ya nah untuk setiap kelompok bisa mempersentasikan, definisinya seperti apa, generic language features ya, dan mungkin membuat contoh-contoh teksnya juga bisa kamu sampaikan lewat berbagai cara ya, mungkin dengan menurut minat kalian, mungkin ada yang, mungkin langsung berbicara di depan, bersama teman-teman dibagi, bisa juga dengan PPT yang bisa boleh menggunakan, ada yang bisa menggunakan kanva bisa ada yang menggunakan PPT, bisa powerpoint, oke ada yang bisa, mungkin contoh berpidato gitu, kemudian nanti disampaikan pada teman-teman juga bisa bahkan boleh menggunakan nanti misalnya contoh-contoh ini juga termasuk imbauan teks apa di dalam ya, oke student, I think that's all our lesson today oke, see you next meeting ya membahas ya apa yang sudah dilakukan tadi tentang observasi saya pembelajaran jenengan untuk mengembangkan apa ya tadi ada tiga kompetensi ya kompetensi emosional kemudian bagaimana komunikasi aktif pada siswa dan yang terakhir pembelajaran berdiferensiasi dari situ semua tadi yang ibu lakukan apa yang ibu bisa nilai, bagaimana bisa menilai diri ibu performa di situ saya merasa ada peningkatan oke kemarin kan dari 70 ya itu memang meningkat menjadi 80 saya meyakini kalau itu sangat berdampak sekali pada respons siswa pada respons siswa ketika saya menyampaikan video motivasi saya amati tadi pada waktu ibu menyampaikan KSE pengembangan kompetensi sosial emosional itu ibu sudah melakukan pemutaran video kemudian ibu sudah melakukan kata-kata motivasi kepada anak saya seperti itu nah bagaimana pendapat ibu itu tentang ibu belum bisa mengontrol itu ya mungkin harus persiapkan apa ya mempersiapkan diri ya secara mengontrol emosi dengan baiklah itu perlu pelatihan kok ya perlu pelatihan itu itu bagus ya tapi ada beberapa masukan dari saya yang terkait kompetensi sosial emosionalnya itu ibu sudah melakukan pemutaran video itu bagus sekali videonya sangat inspirasi sangat menyentuh ya siswa-siswa itu di mana ibu berusaha untuk membangunkan semangat untuk bisa belajar dan sebagainya tapi ada satu yang ibu lakukan itu memberikan motivasi dalam bentuk ungkapan negatif ibu jadi menggunakan tidak memberikan angan-angan atau plan rencana apa untuk bisa mengembangkan lagi kemampuan dalam kompetensi sosial emosional kemudian dalam komunikasi aktif kemudian dalam pembelajaran diferensiasi kira-kira apa dari tadi sudah saya sampaikan tadi saya akan menemukan kemencari untuk variasi dari videonya kemudian mempersiapkan untuk kalimat-kalimat menata kalimat-kalimat yang tepat untuk anak-anak itu harus bersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk pertemuan yang akan datang mungkin ya masih ada untuk melanjutkan proses berikutnya kemudian dengan cara sumber-sumber yang ada saya harus menggali melalui internet sumber-sumber yang lain belajar kemudian juga tadi memberi contoh-contoh nanti kemungkinan saya akan mulai akan di minggu depan minggu depan minggu depan akan ada pertemuan berikutnya untuk melanjutkan rencana proyek jadi yang pertama kali ibu akan mengubah strategi KSE-nya itu iya strateginya itu termasuk tadi ya strategi untuk membangun komunikasi tadi jadi ingin meningkatkan ke sembilan waduh ya tentunya yang namanya manusia ingin meningkat ya meningkat terus itu harapannya saya jadi nanti tidak sabar untuk melihat lagi perkembangannya oh iya siap-siap apa yang ibu dapatkan dalam percakapan kita sekarang ini khususnya pasca observasi ya setelah pasca observasi ini ya saya benar-benar mendapatkan masukan-masukan yang dan wawasan wawasan yang yang baru gitu ya wawasan baru tentang kompetensi sosial emosional itu bagaimana mempersiapkan kewas gitu ya sebagai kondusif saya dapatkan seperti itu pembelajaran saya kemudian juga bagaimana apa ya terus belajar membangun strategi memikirkan strategi mempersiapkan strategi dalam membangun komunikasi anak kesimpulan saya itu sih melalui pendampingan ini dalam beberapa waktu ini jadi ini kegiatan yang penting iya sangat penting sekali